Di sini gue akan share beberapa action yang bisa lo lakuin dalam 1-5 menit di sosmed yang kalau lo lakuin akan bikin hidup lo lebih bahagia, lebih produktif, dan bikin lo lebih kuat. Kalau lo lakuin hal-hal ini sekarang, besok pagi, lo udah akan bisa mulai merasakan perubahannya. Nomor 1, unfollow akun cewek-cewek yang kontennya cuma pamer badan. Tiap kali lo liat ada konten kayak gini lewat di beranda, unfollow bro. Mereka bikin lo lemah, bikin lo dapet gambaran yang salah tentang cewek. Bikin fantasi lo lari kemana-mana, dan tau sendiri kan akhirnya ngapain di kamar mandi. Nomor 2, unfollow akun-akun berita di sosmed. Lo tetap bisa update berita terbaru tanpa harus follow akun sosmed berita. Kalau mau cari tau berita terbaru, masuk langsung ke website atau akun mereka. Nggak perlu di follow, karena 95% berita yang diberitakan oleh media kita adalah berita negatif. Sosmed lo akan serasa penuh teror. Belum lagi baca komen-komen panas di postingan mereka. Coba deh lakuin ini, beranda lo akan jauh lebih damai. Nomor 3, follow 5 akun yang bisa bikin lo jadi cowok yang lebih baik. Yang hubungannya sama kerjaan atau hobi lo, yang ngajarin skill baru, mungkin artis atau public figure yang jadi panutan lo. Intinya, yang kasih manfaat nyata buat hidup lo. Nomor 4, kalau lo selalu kasih like dan komen emoticon ke akun cewek yang lo suka, stop pelakuin dari sekarang. Like kalau postingannya memang pantas di like, bukan like karena lo pengen dapetin perhatian dari dia. Dengan stop nge-like dan komen, cewek-cewek tadi justru akan kepikiran. Kemana sih dia yang biasa nge-like? Kok sekarang nggak nge-like lagi? Tunjukin kalau like dan perhatian dari lo itu mahal, bro. Nomor 5, mute atau bisukan teman yang banyak bikin posting negatif. Yang banyak ngeluh, yang banyak ngejelek-jelekin orang, yang banyak drama dan konflik. Ini, secara nggak sadar bisa jadi racun dalam otak lo. Nomor 6, berterima kasih. Cari akun orang-orang yang lo rasa punya jasa besar dalam hidup lo. Mungkin paman, bibi, atau guru lo jaman SD. Lebih baik yang lo pernah ketemu secara langsung. Kirim DM ke mereka, tanya kabar, dan bilang terima kasih. Bilang terima kasih atas nasihat dan petua mereka yang lo sadari sangat berguna dan bermanfaat. Ini akan bikin lo ingat kalau lo nggak sendirian. Di dunia ini, ada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup lo. Dan lo akan sadar, gimana caranya biar lo juga bisa jadi cowok yang punya pengaruh positif ke orang lain. Nomor 7, lihat foto sosmed lo yang paling lama. Mungkin foto-foto pertama kali yang lo posting ketika punya sosmed. Beberapa tahun yang lalu. Lihat fotonya, lihat apa yang lo tulis. Pasti lo akan ketawa dan berpikir, kok gue dulu gini banget ya. Ini fungsinya adalah untuk menyadari kalau lo sekarang jauh lebih dewasa. Jauh lebih bijaksana dan jauh lebih keren daripada dulu. Kalau lo terus berusaha untuk jadi lebih baik, Bayangkanlah sosok diri lo di masa depan yang jauh lebih keren, jauh lebih sukses, dan jauh lebih berkualitas. Diri lo di masa depan akan melihat postingan dari diri lo saat ini. Pasti, lo di masa depan akan sangat bersyukur karena lo yang saat ini mengambil keputusan untuk berjuang untuk jadi pria yang lebih baik. Semangat, bro. Terima kasih telah menonton!